Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah Tempat isap Air cleaner atau udara Pada Innova ya Jadi kondisinya ini penuh lumpur Setelah kita cek Ternyata Kondisi ini diakibatkan Karena Pemakaian kendaraan di area Lumpur di kilo 13 Balikpapan, jalannya belum Belum dicor, belum pengerasan Jadi Kondisi ini menyebabkan Air cleaner basah Sampai basah air cleanernya Jadi setelah itu Kita test drive kendaraannya Nah, ini pada saat kita test drive Kendaraan di kecepatan 40 Pada gigi 3 dia Ndudutan atau nyendat-nyendat Jadi Kita Lakukan test drive beberapa Kilometer ya Jadi setelah dilakukan test drive Itu timbul Tenaga yang kurang Memuaskan Akhirnya kita lakukan modifikasi Oke, sebelum kita lihat video Modifikasinya Tipsnya Jangan lupa like, subscribe, and comment Lanjut Kita proses Proses modifikasi Saluran masuk Saringan udara pada Innova Ribbon Untuk pemakaian di Lumpur Jadi pemakaiannya mirip Pemakaian tambang Oke lanjut kita simak Proses modifikasi videonya Ini kendaraan sudah kita parkir Sekarang kita mulai Proses pengerjaan Untuk Modifikasi Saluran masuk Pada saringan udara Pada Innova Ribbon Agar Tidak kemasukan Atau tidak masuk Lumpur dan air Pada pemakaian Kendaraan di Area Perkebunan Atau lumpur-lumpur Yang mirip Kendaraan tambang Terima kasih telah menonton 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 Oke ini proses pelepasan persambungan antara rumah air cleaner dengan posisi ada defender jadi ini ketinggal kita buka ya jadi proses pelepasannya itu kita congkel ada lognya di situ ada dua biji kemudian kita congkel ke atas untuk melepas bagian sambungan ini jadi setelah dimodifikasi sambungan ini enggak dipakai kita bisa parkir atau taruh disimpan lah ya nanti satu saat misalnya mau dipakai bisa dipakai kembali ini sudah kita lepas jadi nggak kita pakai posisi persambungannya ini Oke teman-teman kita lanjut proses modifikasinya lagi ya biar videonya enggak panjang-panjang Oke kita lanjut Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah selesai ya kita proses penyumbatan saluran yang ke fender atau pengisapan yang bagi di atas roda sudah kita sumbat itu dengan semacam kayak karpet ya tapi belan banyak plastik jadi tidak rusak ketika akan air sekarang kita proses perakitan air cleanernya kembali atau rumah air cleanernya kembali ya supaya kita bisa tahu jarak jaraknya nanti oke ini proses modifikasi saluran hisap air cleaner atau salingan udara kita ubah karena tadi seperti di awal saya jelaskan bahwa masuknya air dan kotoran itu untuk pemakaian-pemakaian yang berat itu dari fender yang sebelah kanan jadi lumpur tidak bisa tertahan disitu jadi langsung itu kita lepas kita posisikan tanpa adanya pengisapan dari fender jadi kita masukkan ke ruang mesin oke mungkin itu rekan-rekan ya jika ada saran kritik atau masukan silahkan disampaikan jadi jaraknya sudah seperti itu sekarang sudah ada gap silahkan di komen jangan lupa klik like subscribe juga ya ini prosesnya sudah selesai dilakukan sudah rapi kembali tadi sudah kita sampaikan juga mobil ini sudah kita lakukan test drive dan alhamdulillah aman pengisapan dari situ tidak ada kendara apa-apa oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses